kepada seluruh peserta webinar main fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan juga kepada Dr. Stephen Pan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan bersedia memberikan materi di acara webinar main fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara series kedua dengan judul Batu Saluran Gemi. Nah, perkenalkan saya Felix Kosasi selaku moderator pada acara malam hari ini. Sebelum itu, saya minta kepada para peserta untuk memastikan sudah join audio, suara moderator terdengar, dan di layar monitor masing-masing telah hadir cover dari kelas pada malam hari ini. Untuk susunan acaranya, yang akan dimulai dengan pembukaan dan pembacaan CV pembicara, penyampaian materi, sesi diskusi tanya jawab, penutupan, dan sesi foto bersama. Berikut saya akan bacakan peraturan-peraturan selama mengikuti web kelas. Yang pertama, selama kelas berlangsung, peserta dapat mengetik pertanyaan di kolom chat secara langsung. Kedua, bagi para peserta, tidak diperkenankan untuk membuka mikrofon dan fitur screen sharing selama kelas sedang berlangsung. Jadi, saya akan memulai dengan membacakan CV dari pembicara, yaitu, ada Dr. Stephen Tan, lahir di Medan, 18 Maret 1996, warga negara Indonesia, status belum menikah. Nah, riway pendidikannya, dari TK sampai dengan SMA, itu di Sosa Kalam Kudus Medan, dan melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2013 sampai 2019. Riway pekerjaan, Dr. Magang di Murli Teguh Memorial Hospital, Juni sampai September 2019, Dr. Interstate di Remosakit Umum Roya Puli-Mamendan, dan Puskes Masukan Ramai, Oktober 2019 sampai Juli 2020. Riway organisasi, anggota KMBU-SU 2013 sampai 2019, lalu Ketua Main Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, peradio tahun 2016. Baiklah, sebelum memulai asara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kepada Dr. Stephen Tan, waktu dan tempat saya persilakan untuk memulai sesi penyampaian materi webinar pada malam hari ini dengan judul Batu Saluran Kemi. Oke, terima kasih, Paniksyah. Suara saya terdengaran? Terdengar, dok. Suara saya terdengar, ya. Oke, jadi terima kasih kepada Mujud Indah Ma. Selamat juga kepada kalian. Sudah berhasil bikin webinar series. Ini yang kedua. Yang pertama kemarin saya diikuti, berhasil bagus. Ini yang kedua, harapannya juga bisa bagus dan selesai. Dengan langkah, ya. Jadi diperkenalkan, saya Stephen dari Fakultas Kedokteran Kusuh 2013. Saya diminta untuk sedikit sharing mengenai materi batu saluran kebih. Jadi, langsung saja, saya mulai kebetulan. Saya juga masih belajar mengenai batu saluran kebih. Nanti kita sharing-sharing saja. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang ingin ditambahkan, teman-teman boleh menambahkan. Yang kita sama-sama belajar. Oke, langsung saja. Kita mulai. Nah, jadi, kenapa saya pilih kasus batu saluran kebih? Karena, kalau kita lihat dari peta ini, di dunia ini, batu saluran kebih merupakan salah satu kasus urologi yang terkering. Nah, kalau kita lihat di peta, ada yang namanya istilah daerah bedstone atau daerah sabuk batu di mana daerah yang diselimuti oleh gambar berwarna merah ini. Nah, di daerah-daerah ini, biasanya angka batu saluran kebih lebih meningkat dibandingkan dengan di daerah-daerah lainnya. Mengapa begitu? Ini dipenaruhi oleh faktor iklim dan juga faktor geografis. Di mana pada daerah-daerah ini, kandungan mineral yang terdapat di dalam bawah tanah dan wilayah tersebut semakin tinggi. Jadi, kandungan mineralnya tinggi, ini berpengaruh menjadi faktor risiko terdapatnya batu pada masyarakat di daerah ini. Kalau di Indonesia sendiri, pada sekadar data risiko setelah tahun 2013, angka kejadian batu saluran kemi secara global, ini terkhusus batu ginjal, itu mencapai angka 0,6% dari seluruh penduduk Indonesia. Kalau kita lihat angkanya, 0,6% itu mungkin terlihat sedikit, namun kalau kita hitung sejumlah penduduk Indonesia, 0,6% itu sekitar 1,5 juta penduduk Indonesia setiap tahunnya menderita batu ginjal, belum termasuk batu ureter, batu fisika, maupun batu uretera. Nah, dan ini juga merupakan data tahun 2013. Kalau data yang sekarang terupdate, mungkin lebih tinggi lagi. Namun, sampai saat ini, risk case test tahun 2018 pun belum merilis data batu ginjal yang terbaru. Hal ini tentu saja dipengaruhi dengan perubahan pola hidup masyarakat yang semakin lama, semakin sedentary lifestyle, makin berkurang pergerakannya. Apalagi terutama di masa-masa pandemi seperti ini, kita lebih banyak duduk di depan monitor, kurang minum, kurang gerak, itu merupakan faktor resiko terbentuknya batu. Nah, jadi, selanjutnya, set berikutnya, jadi, batu saluran kemi merupakan salah satu dari tiga kasus urologi tersering. Jadi, ada tiga kasus urologi yang tersering, yang pertama itu batu saluran kemi, kemudian ada juga pembesaran prostat ginak, kemudian ada juga infeksi saluran kemi. Makanya penting bagi kita, sebagai dokter umum, untuk mengidentifikasi apa saja tanda-tandanya, dan kemudian bisa menjelaskan kepada pasien, kira-kira apa saja tindakan yang akan dilakukan untuk mengeluarkan batu, untuk menangani batu saluran kemi. Pria sendiri, tiga kali lipat, lebih beresiko terkena batu saluran kemi dibandingkan wanita, dengan puncak insidensinya itu antara usia 40 sampai 50 tahun. Namun, tidak menutup kemungkinan juga terjadinya, kejadian batu saluran kemi di usia-usia lainnya. Bahkan, di backline ikatan ahli urologi Indonesia, mereka secara tegas menyatakan bahwasannya, 1% dari kasus batu saluran kemi itu, mengenai anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Dan tentu saja, kalau pada usia 18 tahun, di bawah 18 tahun, sudah pernah mengalami batu saluran kemi, itu menjadi faktor restu untuk terjadinya rekuensi pada usia yang lebih lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke kasus batu saluran kemi, kita pelajari dulu, kita lihat sedikit dulu, mengenai anatomi daripada saluran kemi. Oke, jadi saluran kemi itu, dimulai dari ginjal, kemudian masuk ke ureter, berlanjut sampai ke vesika urinary, dan juga berkeluar melalui ureter. Itu saluran kemi, beda lagi dengan saluran genito urinary. Jadi, kalau saluran kemi, sekali lagi saya katakan hanya 4 organnya, yaitu ginjal, ureter, vesika, juga ureter. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau misalnya ginjal, ginjal manusia itu normalnya ada 2, ukuran ginjal manusia dewasa itu beragam, namun biasanya rata-rata, kalau dari penelitian, dikatakan berkisar antara 11 sampai 12 cm. Namun tentu saja ini juga dipengaruhi oleh postur, ras, maupun jenis kelamin. Kemudian, kita lihat juga, di dalam ginjal, ginjal akan dibungkus oleh selapis kapsul, yang disebut dengan kapsul ginjal. Kemudian di atasnya, di daerah sini, biasanya akan terdapat namanya adrenal. Nah, kemudian adrenal dan ginjal ini akan dibungkus lagi oleh selapis fascia, yang dinambah kemudian fascia gerota. Nah, fungsinya fascia gerota ini cukup penting, yaitu untuk menahan apabila terjadi adanya perdarahan maupun infeksi. Nah, ini cukup penting untuk kita ketahui, karena kalau misalnya terjadi sebuah infeksi sampai menimbulkan pus atau perdarahan, kita perlu mengetahui, kira-kira sudah di daerah mana perdarahan atau infeksi atau pusnya. Kalau misalnya masih di dalam daripada fascia gerota, itu disebut dengan perinefric, daerah perinefric, biasa disebut dengan abscess perinefric. Kalau sudah keluar daripada fascia gerota, itu biasanya bisa disebut dengan abscess parinefric. Itu sekitar nice to know, karena itu merupakan salah satu komplikasi lanjut kalau misalnya batu saluran gemi tidak ditangani. Kemudian, kita masuk ke ureter. Ureter, ukuran ureter di waktu itu sekitar 20 sampai 25 cm. Kemudian, ukuran ureter, diameter ureter itu biasa beragam, mulai dari 0,5 cm dan bisa meregak sampai 1,4 sampai 1,7 cm. Kemudian, kalau kita perhatikan, yang paling penting daripada anoton ureter adalah dapatnya tiga tempat penyempitan daripada lumen ureter. Yang pertama itu, penyempitan yang pertama kita lihat di bagian pelvico-ureteral junction. Nah, ini adalah tempat persimpangan dari pelvic yang akan masuk ke ureter. Ini adalah penyempitan yang pertama. Kemudian, penyempitan yang kedua adalah ketika ureter akan melewati arteri iliap. Di sini juga mengalami penyempitan. Dan penyempitan yang terakhir itu adalah ketika ureter memasuk ke buli. Nah, mengapa kita penting untuk mengetahui di mana adanya penyempitan-penyempitan ini? Karena biasanya batu saluran gemi akan menyumbat di daerah-daerah penyempitan ini. Nah, misalnya kalau kita lihat potongan ginjal, kalau misalnya di bagian pielum batunya tidak menyumbat, namun ketika dia masuk ke TUJ, pelvico-ureteral junction, mengalami penyempitan, maka dia bisa menjadi menyumbat dan menimbulkan ginjala. Kemudian, masuk sampai ke bladder. Bladder adalah kantuk gencing di mana tempat kita menampung daripada urin yang sudah diproduksi daripada ginjal. Kapasitas daripada buli sendiri itu beragam, biasa 250 sampai 400 cc. Kembali lagi, bergantung daripada ras dan postur tubuh pasien. Kemudian, urin nantinya akan dikontraksikan dari bladder kembur kontraksi mengeluarkan urin melalui uretra. Itu kira-kira sekilas kalau kita lihat anatomi dari seluruh gemi. Kita lihat lebih spesifik kalau di ginjal. Ini lapisan terluar ini, inilah yang disebut dengan kapsul ginjal. Kemudian, di sini ada bagian kortex dan juga ada medula. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, di dalamnya ada unit fungsional ginjal terkecil. Kalau kita potong, unit fungsional ginjal terkecil itu adalah nefron. Jadi, nefron ini tugasnya untuk melakukan unit fungsional daripada ginjal, yaitu melakukan fungsi filtrasi, reabsorpsi, dan juga sekresi. Jadi, perdarahannya dimulai dari arteriol, kemudian akan bergabung dengan nefron-nefron, membentuk kapsula bomen. Nah, dari sini terjadi proses filtrasi. Per hari itu, manusia dewasa biasanya difiltrasi sekitar 180 liter per hari. Kemudian, setelah difiltrasi, maka darah akan keluar ke arteriol efferent, menuju ke kapilari peritubular. Nah, kapilari peritubular ini akan meliputi atau menyelimuti daripada nefron-nefron ini, di baik di proximal tubul, dari loop of ND, maupun distal tubul. Jadi, selama perjalanan di proximal tubul, loop of ND, dan distal tubul, terus terjadi yang namanya proses reabsorpsi dan proses ekresi, sehingga muncul pada produk akhirnya berupa urin. Urin kemudian akan dikeluarkan menuduk tusuk delini, kemudian menuju ke alix minor, alix mayor, LP, kemudian masuk ke purator dan bladder. Nah, ini kalau kita lihat kembali, adiolifungsional ginjal adalah neutron, kemudian setelah tersaring, urin akan keluar menuju ke alix minor. Alix minor akan bergabung menjadi alix mayor. Ini yang disebutkan pelix mayor. Kemudian, pelix mayor akan bergabung menjadi bagian renal pelvis. Renal pelvis, kemudian akan berlanjut ke hito laser. Oke, jadi, itu kira-kira sedikit mengenai anatomi dan fisiologi pembentukan urin. Nah, kalau urin sudah terbentuk, kemudian maka urin akan masuk ke dalam kandung kemi. Dan kandung kemi kalau sudah terisi, sudah mencapai kapasitasnya sekitar 250-400 cc, maka dia akan mengaktifkan reseptor regang. Pada manusia yang masih kecil atau anak-anak bayi yang belum mengalami yang namanya blender trading atau toilet trading, maka reseptor regang ini akan mengaktifkan sarap simpatis sambil menurutkan inhibisi ke badan neuron motorik ke singkat eksternus. Akibat dari kedua simpat perjalanan sarap ini, maka mereka akan mengaktifkan kandung kemi untuk melakukan kontraksi kandung kemi. Sehingga singkat urethra internus akan secara mekanis terbuka ketika mengalami kontraksi daripada kandung kemi. Sementara, inhibisi daripada neuron motorik pada di singkat eksternus akan mengakibatkan singkat urethra eksternus membuka neuron motorik yang dihambat. Itulah yang mengakibatkan berkemi pada saat bayi. Namun ketika kita sudah mengalami yang namanya toilet trading, sudah diajari, tidak bisa sesuka hatinya ketika dia membuka air kecil, maka kortex cerebri akan memberikan signat kepada neuron motorik simter eksternus agar simter urethra eksternus tetap berkontraksi dan menutup sehingga tidak berkemi. Namun kondisi ini tidak bisa berlangsung selamanya. Kalau misalnya kandung kemi semakin lama semakin terisi terus, reseptor regangnya semakin besar, maka kekuatan inhibisi ini akan melebihi daripada input yang diberikan sehingga mau tak mau signter urethra eksternus pun akan terbuka. Sehingga menjadi urethra eksternus yang disebut dengan BSR. Kemudian kita masuk ke batu saluran kemi. Jadi per definisi batu saluran kemi itu didefinisikan sebagai pembentukan batu dimanapun di saluran kemi, baik di ginjal, urethra buli, maupun urethra. Jadi kalau misalnya per etiologinya, kita saksikan batu itu ada beberapa macam jenisnya. Ada yang disebabkan tanpa infeksi, itu biasanya kalsium oxalat, kalsium fosfat, dan asam urat. Ini biasa dipengaruhi daripada makanan-makanan yang kita konsumsi. Yaitu makanan yang tinggi oxalat, tinggi kasium, ataupun tinggi asam uratnya. Kemudian ada juga batu yang diakibatkan oleh infeksi. Yaitu yang pertama batu MAP, magnesium amodium fosfat, atau sering juga disebut sebagai batu strupid. Kemudian ada batu karbonat, batu amodium urat. Batu-batu ini biasanya disebabkan oleh infeksi akibat bakteri yang mengecahkan urea. Contohnya itu protease SP, krepsula SP. Itu contoh-contoh bakteri yang bisa mengakibatkan pembentukan batu saluran kemi akibat infeksi. Kemudian ada juga kelainan genetik yang disebabkan karena hiperfistinuria dan hiperfistinuria. Jadi sistem dan uratnya terlalu banyak direksesikan melalui urin. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh obat-obatan. Obat-obatannya biasa berupa obat antiretroviral, itu protease inhibitor, ataupun obat kemoterapi, lipase inhibitor, itu bisa-bisa saja. Termasuk juga dengan vitamin C. Apalagi di era pandemi sekarang, semua orang minum vitamin C ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Namun, tenang saja, karena penelitian terakhir menunjukkan kalau misalnya konsumsi daripada vitamin C di bawah dari 1.500 mg, itu belum menimbulkan gejala batu saluran kemi atau belum menjadi faktor resiko termasuknya batu saluran kemi. Jadi tidak masalah. Namun, begitu pun, kalau kita mengkonsumsi batu saluran kemi, ada baiknya kita tetap mengkonsumsi air yang lebih banyak. Oke, kemudian ini masuk ke faktor resiko. Faktor resiko kita bagi menjadi beberapa. Ada yang faktor umum, yaitu terjadinya BSK di usia muda. Jadi, batu saluran kemi ini angka rekurensinya cukup tinggi. Jadi, kalau misalnya seseorang terkena batu saluran kemi, maka kemungkinannya akan semakin besar. Begitu juga dengan faktor keturunan. Tentu saja, karena ini berhubungan dengan adanya rewayat-rewayat minetik tadi. Seperti ada yang hipersistimia, atau hipersistimia. Atau malah kelelianan anatomis perwaan. Kemudian, ada juga batu yang mengandung pusit. Kemudian, ada asam urat yang tinggi atau batu mengandung asam urat. Kemudian, batu sekebut infeksi dan jinjal tunggal. Nah, jinjal tunggal ini menarik. Kenapa menjadi faktor resiko? Karena kita bayangkan, jinjal seharusnya dua, namun satu tidak ada, hanya satu kerjanya menjadi double. Kalau kerjanya menjadi double, maka bisa yang terjadi namanya hiperfiltrasi. Semua airan dikultrasi di satu jenjal tersebut. Kalau misalnya terjadi hiperfiltrasi dan fungsi jinjal menjadi double, maka risiko untuk terbentuknya batu juga dua kali lipat dibandingkan orang dengan dua jinjal. Kira-kira seperti itu, anak-anakunya. Kemudian, ada juga penyakit yang berhubungan dengan pembentukan batu. Yang pertama, hiperfiltrasi ini kan identik dengan metabolisme daripada kalsium. Jadi, pada kondisi hiperfiltrasi akan terjadi gangguan kalsium, sehingga menimbulkan faktor resiko terbentuknya batu. Begitu juga dengan sindroma netabolik, itu kita harus perhatikan apakah pasien memiliki obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, itu penting untuk kita ketahui karena itu merupakan faktor resikonya juga. Terutama pada pasien-pasien DM, biasanya mereka bisa mengalami disebut dengan neuropati, sehingga ambang batas nilai mereka lebih tinggi dibandingkan orang normal. Jadi, kalau kita orang normal, ada batu yang menyumbat, itu tidak menimbulkan nilai yang hebat. Namun bagi mereka, itu bisa saja hanya mengganggu, tidak sampai mengundukkan nyeri, hanya mengalami disamput. Jadi, itu perlu kita perhatikan. Kalau misalnya pasien mengundukkan hanya tidak nyaman pada pinggang, tidak ada nyeri, namun ada pasien dengan RUNE, maka itu harus diperhatikan. Kemudian, ada juga nevropalsinosis, di mana terjadi penumpukan kalsium di nevron ginjal, ini biasa berhubungan dengan adanya asidosis tubular distal atau asidosis juga penyakit ginjal polikistik, ini di ginjalnya terdapat banyak distal, sehingga menimbulkan suasana atau kondisi memicu terjadinya spasis urin. Kalau terjadinya spasis urin, tentu saja merupakan faktor risiko terbentuknya dari batu. Spasis urin itu maksudnya urinnya bergeraknya tidak setepat orang normal. kemudian ada juga penyakit gastrointestinal seperti reseksi intestinal, penyakit krone, maklum absorpsi, ini biasa berkaitan dengan jad-jad yang jad promotor terdentuknya batu ataupun jad-jad inhibitor terdentuknya batu. Kemudian pada kelainan medulose penalis seperti neurogenic bladder, jadi pada kondisi neurogenic bladder sering terjadi yang namanya spasis daripada urin sehingga menghasilkan timbulnya sedimentasi pada urin menimbulkan pengkristalan pada urin dan resiko terdentuknya batu. Oke, kemudian kelainan genetik yang berhubungan dengan pembentukan batu ada cystinuria atau hyperoxaluria primer artinya oksalatnya memang sudah banyak diekspresikan oleh urin tanpa diketahui penyebabnya atau tiba-tiba saja seperti itu dari bawah anahir kemudian ada juga acidosis tubular genjil tipe 1 ini berhubungan dengan neoprokalsinosis tadi maupun santinuria kemudian ada abnormal normalitas anatomis yang berhubungan dengan pembentukan batu. Secara umum kelainan anatomis ini berhubungan dengan pembentukan batu karena biasa bisa menimbulkan kondisi konsist artis urin contohnya uretropel genjil obstruction dimana uretropel mengalami obstruksi sehingga urin tidak bisa keluar tentu saja ini merupakan koperasi terbentuknya batu. Belum lagi ada juga diverticulum alix dimana terdapat kantung-kantung di dalam kalisnya itu juga menimbulkan resiko kemudian respektur ureta reflux resiko uretrorenal dan uretroel secara umum prinsip itu bisa mengalami resiko terbentuknya batu. Oke kemudian kita masuk kemudian klasifikasi batu selain klasifikasi etiologi tadi kita juga membagi klasifikasi batu berdasarkan ukuran dan penceteraan ukuran dan lokasi penting bagi kita untuk mengetahui penjajakan yang akan dilakukan oleh dokter spesialis krolok dimana kita pada nantinya akan merujuk ke spesialis krolok jadi minimal kita tahu apa yang akan dilakukan kepada pasien ini sehingga kita bisa menjelaskan kemarin pasien nah ukuran secara umum dibagi menjadi di bawah 5 mili 5 sampai 10 10 sampai 20 dan lebih dari 20 mili kemudian kalau lokasi kita bagi menjadi 4 organ saluran kami tadi yaitu ginjal ureter buli dan ureta terkhusus di ginjal kita harus perhatikan apabila batu terdapat di khaleks inferior ini memerlukan perhatian khusus kita perlu mengetahui kondisi anatomis daripada khaleks inferior pasien apakah ada tanda-tanda sudut antara pelvic dan kalisnya itu yang curam atau infundi bulumnya sempit atau khaleks memendek nah itu merupakan faktor-faktor pemberat ketika nanti mengalami ketika akan dilakukan tapak sana daripada batu ginjal sehingga perlu kita perhatikan kalau misalnya batu terdapat di khaleks inferior misalnya adalah batu di khaleks superior medial maupun pelvis renalis nah ada satu lagi kalau misalnya batu sudah memenuhi rongga dari pada pada pelvis renalis kemudian memenuhi dua daripada kalis baik superior dan inferior atau superior media atau media dengan inferior itu disebut dengan batu tanduk rusa atau batu stakron biasanya ini merupakan batu yang cukup kompleks karena dia memenuhi daripada seluruh rongga khaleks dan disertai dengan adanya memenuhi dua rongga kalis kemudian kalau di ureter kita bagi menjadi ureter proximal dan ureter distal kembali lagi kepentingannya itu adalah untuk menentukan strategi dan terapi dalam menentukan nata laksana kemudian dari segiri pencitraan kita lihat dibagi menjadi batu radio opak batu opasitas rendah ataupun radio lusen pencitraan ini adalah fotopolos abdomen BNO jadi kalau radio opak secara gamblang kita sebut dia batunya gambarnya putih putih seperti tulang itu biasanya batunya berupa batu kalsium kalsium oksalat ataupun batu kalsium oksalat kalau misalnya yang dia radio lusen itu artinya yang gambarnya warnanya hitam atau tidak terlihat pada saat melakukan foto polos abdomen itu biasanya berupa batu asam urat ammonium urat satin dan yang disuruhkan oleh obat-obatan kalau misalnya opasitas rendah itu artinya dia putih tapi tidak putih kali kira-kira seperti itulah saya pun sulit men-definis tapi kira-kira seperti itu putih tapi tidak putih kali itu biasanya batu MAP atau strupit baru batu apatit maupun sistin pada pemeriksaan pencitraan juga nanti bisa kita gunakan pada pemeriksaan CT scan kita bisa menelai daripada kekerasan dari batu itu pada saat pemeriksaan CT scan saya jelasin kemudian ini adalah teori proses terbentuknya batu nah proses terbentuknya batu ini didasari oleh empat teori yang dipercaya yaitu teori pertama adalah teori supersaturasi yaitu kenaikan konsentrasi bahan pengkristal jika dibandingkan dengan bahan pelarut berupa air urin jadi kalau kita berada pada kondisi stabil itu tidak ada pembentukan dari inti batu kristal urin itu normal kristal-kristal terbentuk normal namun tidak sampai terbentuk yang namanya agregasi kalau misalnya sudah masuk ke zona stabil dari saturasi rendah itu bisa menimbulkan agregasi namun tidak sampai membentuk inti batu kemudian pada kondisi-kondisi tertentu misalnya pada kondisi dehydrasi pada kondisi diare atau pada kondisi muntah-muntah terus kekurangan kairan tidak minum ataupun minumnya cukup namun yang dikeluarkan juga banyak contoh pada mohon maaf kunci bangunan mereka bekerjanya berat banyak mengeluarkan keringat namun konsumsi airnya berkurang itu juga kalau dibiarkan lama-lama bisa mencapai zona saturasi super tinggi kalau misalnya mencapai teori supersaturasi maka sudah terbentuk daripada inti batu secara spontan bahkan jet-jet inhibitor yang seharusnya bisa mencegah terbentuknya kristal batu tidak berguna lagi jadi itu teori pertama teori supersaturasi kemudian adalah teori kedua teori nukleasi dari teori nukleasi ini mereka menyebutkan bahwasannya inti batu itu dibentuk daripada benda-benda atau bahan-bahan yang terdapat di dalam lumen saluran kemi contohnya itu adalah hasil mucosa ulceration kemudian adanya blood clot adanya epithel cell atau pus kemudian bakteri jaringan nekrotik ataupun benda asing ini bisa menjadi inti dari sebuah batu yang kemudian akan semakin ditutup-tutupi oleh jet-jet lain sehingga akan membentuk batu yang besar kemudian ada juga teori yang menyatakan kurangnya jet inhibitor jadi dalam pembentukan batu ini perlu kita ketahui konsepnya itu adalah adanya jet yang promoter dan jet yang inhibitor jet yang promoter itu jet-jet yang saya sudah katakan dari tadi seperti calcium, moksalat, fosfat, asam urat, sisin, dan lain sebagainya sementara jet inhibitor itu ada magnesium, citar, pyrofosfat, dan aminoasid atau alanin nah terkadang kalau terjadi ketidakseimbangan diantara jet-jet promoter dengan jet-jet inhibitor itu maka bisa merangsang terbentuknya batu jadi kadang bukan karena supersaturasi namun karena jet inhibitornya kurang jadi inhibitornya tidak bekerja walaupun dia belum mencapai daerah supersaturasi masih yang menar stabil namun karena kurangnya jet inhibitor itu juga bisa terbentuk batu kemudian teori yang terakhir adalah teori epitaksi pada teori epitaksi dikatakan bahwasannya ada sebuah kristal batu kecil kemudian akan diselimuti oleh kristal-kristal batu lainnya contohnya misalnya ada batu asam berat yang kecil kemudian kristal-kristal oksalat dan kalsium akan datang menutupi sehingga menjadi batu kalsium oksalat yang besar kira-kira itu empat teorinya kemudian kalau kita sudah tahu bagaimana proses terbentuknya batu sekarang kita mau tahu bagaimana menegakkan diapnosanya nah menegakkan diapnosa batu selalu menegakkan diapnosa penyakit apapun selalu kita awali dari anamnesa yang kita tanyakan adalah keluhan utama pasien kita tanyakan keluhannya itu biasa bisa berupa asintomatik kalau yang asintomatik biasanya itu adalah kejadian-kejadian di mana insidentalnya ditemukan batu itu biasa pada medical tech-up bisa saja ya ditemukan tanpa keluhan atau dia mulai dari sakit pinggang ringan sakit pinggang berat berupa kolik kemudian bisa sampai mengalami disuria hematuria retensi urin ataupun kencing berpasir atau pasing stone dan tidak ada kencingnya sama sekali disuria tadi merupakan merasa tidak nyaman pada saat berkemih atau gangguan tidak berkemih hematuria adalah kencing yang berdara terkadang kencing yang berdara ini tidak kelihatan secara makroskopis namun sudah ada hematuria secara mikroskopis itu tidak bisa nah jadi keluhan utamanya ini berbeda-beda bergantung daripada lokasi kalau misalnya lokasi batu terdapat di bagian daripada ginjal di bagian daripada ginjal maka otomatis kalau ginjal kalau biasanya batunya menyumbat di bagian kalis minor maka urin tidak bisa keluar kalau misalnya urin tidak bisa keluar maka kompensasinya adalah ginjal akan meregang peregangan ginjal inilah akan mengakibatkan adanya perasaan sakit pada pinggang kemudian kalau misalnya batunya berada di ureter kan ureter isinya adalah otot polos isinya adalah otot polos yang bekerjanya adalah berkontraksi untuk mengeluarkan urin sehingga tidak terjadi reflaks resiko ureter naik backward ke atas ya jadi kalau misalnya ada benda asing ureter akan bekerja semakin keras akan semakin berkontraksi untuk mengeluarkan daripada benda asing tersebut jadi kalau misalnya batu menyantut di bagian ureter seiring dengan kontraksinya ureter maka batu kan akan bergecerkan dengan epitel daripada ureter maka tentu saja ini akan mengakibatkan nyeri yang disebut sebagai nyeri kolik yaitu nyeri yang berirama sesuai dengan kontraksi akibat daripada kontraksi ureter kemudian kalau misalnya batunya berada di bagian buli maka biasa yang dikeluhkan pasien adalah di suturia kegidikan yang kemudian pada saat berkemi ataupun adanya nyeri pada akhir berkemi mengapa seperti itu karena kita bayangkan buli penuh terisi oleh urin kemudian batu bisa-bisa mengapung kemudian pada saat urinnya keluar urinnya habis maka batu akan jatuh dan menabrak daripada dinding-dinding buli yang bisa menyebabkan nyeri kemudian bisa juga sampai menakibat retensi urin kalau misalnya batunya yang mau keluar tiba-tiba menyangkut di lumen uretera maka itu bisa menakibatkan retensi urin atau bahkan di tengah-tengah berkemi urinnya berhenti itu juga bisa kalau misalnya batu terdapat di uretera biasanya kalau pada saat berkemi maka urin akan berhenti kalau tidak berkemi maka yang dirasakan adalah sensasi rasa nyeri di bagian ureteranya kalau misalnya kencing berpasir kencing stone itu bisa muncul kalau misalnya serpian-serpian batu hancur dan keluar melalui lumen uretera nah keluhan penyerta ini juga penting untuk kita tanyakan yaitu keluhan demam ataupun tanda-tanda gagal ginjal sangat penting untuk kita mengevaluasi karena demam dan tanda-tanda gagal ginjal bisa merupakan tanda-tanda emergensi sehingga kita perlu segera untuk merujuk ke dokter spesialis urologi agar langsung dilakukan dekompresi demam bisa merupakan tanda-tanda seksis namun perlu juga kita perhatikan dan kita perlu evaluasi apakah pasien mengalami demam terlebih dahulu baru mengalami batu saluran kemi atau malah sebaliknya ya karena mengapa penting karena untuk untuk memprediksi kira-kira jenis batu apa yang dialami oleh pasien kalau misalnya pasien mengalami ISK terlebih dahulu baru dia mulai terbentuknya batu maka kita curiga batunya mungkin batu MAP batu stupit seperti itu ya kalau misalnya pasien mengalami batu terlebih dahulu gejala batu terlebih dahulu baru muncul demam maka mungkin teluhan batunya sudah beserta komplikasi dan mengarah ke seksis kira-kira seperti itu kemudian tanda-tanda gagal ginjal menunjukkan adanya obstruksi sehingga perlu kita lakukan dekompresi secara segera kemudian perlu juga kita gali faktor risiko rewet penyakit terdahulu seperti obesitas sipat paratiroid primer malaksosikas gastrointestinal penyakit khusus kemudian pada rewet konsumsi makanan kita perlu banyakkan juga asupannya apakah tinggi kalsium sedikit airan tinggi garam buah dan sayurnya kurang makanan tinggi purin kemudian jenis minuman dan protein yang dikonsumsi nah jenis minuman ini kita kan mengajarkan pasien untuk banyak mengkonsumsi airan namun kalau misalnya pasien terlalu banyak mengkonsumsi airan seperti black tea ataupun soda itu malah beresiko untuk menjadi terbentuknya batu jadi perlu kita gali misalnya bapak minum banyak saya minum banyak tapi yang diminum itu semua setiap hari soda yang sama saja itu malah meningkat terbentuknya batu ini penting untuk kita tanyakan untuk kira-kira memprediksi jenis batu yang dialami oleh pasien begitu juga dengan rewet konsumsi obat perlu kita tanyakan ada mengkonsumsi probenacid inhibitor protease inhibitor lipase obat kemoterapi vitamin C vitamin D kalsium dan maupun inhibitor daripada carbonic inhibitor kemudian setelah anamnesa kita lanjut ke pemeriksaan fisik dari pemeriksaan fisik pertama tentu saja tanda-tanda vital biasa pasien akan cenderung hipertensi bahkan bisa sampai demam anemia dan siop bisa muncul namun biasanya ini adalah kalau misalnya sudah tidak ditangani atau sudah mengalami batu secara lama kemudian dari pemeriksaan fisikurologi selalu kita mulai dari pemeriksaan inspeksi nah kita inspeksi di bagian costovertebra angle atau di bagian dari punggung tempat proyeksi daripada ginjal itu biasa kita tarik apakah terdapat yang namanya pembesaran atau ada tanda-tanda inflamasi seperti itu kita lihat kemudian kalau di bagian suprapubik kita curi batu buli bisa juga kita lihat apakah ada tanda-tanda baljing tanda-tanda pembesaran dari sana kemudian kita masuk ke pemeriksaan palpasi dari pemeriksaan palpasi di sudut costovertebra apakah saya dapat nyeritekan metri ketok atau tanda-tanda balut kebang atau pemeriksaan ginjal kemudian di bagian suprapsemptisis kita lakukan pemeriksaan nyeritekan apabila terabak buli yang sudah terlalu besar bisa jadi sudah terjadi retensi kemudian bisa juga kalau batu terlalu besar bisa langsung kita terabak batu dari melakukan palpasi di suprapsemptisis saja kalau misalnya kita yakin ada batu di buli boleh juga kita tambahkan dengan pemeriksaan DRE digital rectal or punctuation atau rectal puse jadi satu tangan masuk ke bagian anus ambil satu tangan lagi melakukan palpasi di manual di atasnya sambil kita raba bersama-sama kita cari apakah ada terabak batu di buli atau tidak kalau batu terdapat di ureta maka pemeriksaan fisik yang kita lakukan biasa bisa mendapatkan terabak batu di bagian ureta kemudian nah ini adalah perjalanan nyeri jadi kalau misalnya pada pasien apabila batunya terdapat di ginjal ataupun di ureter itu bisa kita bedakan dari jenis nyerinya atau perjalanan nyerinya kalau misalnya batu terdapat di bagian ginjal misalnya contoh bagian bat di talis belum sampai ke ureter maka yang terjadi adalah peregangan daripada kapsul ginjal yang menyebabkan nyeri biasa nyerinya hanya terbatas di bagian sampai ke depan yang tidak sampai ke bawah namun kalau misalnya batu sudah sampai ke ureter maka biasa nyerinya bisa sampai menjelar ke bawah sampai ke skotum pada laki-laki kalau pada perempuan bisa sampai ke padina nah ada juga yang mengatakan ureter proksimal dan distal itu bisa kita bedakan juga dimana kalau dia ureter yang masih proksimal itu nyerinya menjelar sampai ke testis kalau misalnya ureter sudah sampai di ureter dan distal maka itu bisa nyerinya sampai ke skotum namun saya rasa saya pribadi itu sulit untuk membedakannya dan tidak menutup kemungkinan juga nyerinya berlangsung di kedua tempat misalnya kondisinya batu menyebabkan di ureter batu tidak bisa urin tidak bisa keluar maka jadi aliran ke atas yang maksudnya kompensasi ke atas dimana urin tidak bisa keluar mengakibatkan yang namanya hidronefrosis sampai terjadinya peregangan dari kapsul ginjal jadi selain akibat nyeri karena batu yang nyangkut di ureter juga nyeri yang disebabkan karena adanya peregangan dari kapsul ginjal itu bisa-bisa saja terjadi jadi kalau di klinis kita tidak terlalu berpatokan seperti ini karena baik batu di ureter maupun batu di ginjal gejalannya itu mirip-mirip kemudian ini adalah contoh melakukan pemeriksaan nyeri ketok postocertebra angle jadi kita letakkan satu tangan sebagai tumpuan kita kemudian kita berikan ukuran yang yang tidak tidak perlu kuat-kuat pelan saja kita berikan ke tangan kita untuk menilai apakah adanya rasa nyeri yang terasa seperti tersayat atau tertusuk atau pasien tiba-tiba noncat atau pasien tiba-tiba nyeri namun ingat kita pukulnya tidak perlu kuat-kuat kalau terlalu kuat nanti mungkin bisa kita yang dipukul oke kemudian kita masuk ke pemeriksaan penunjang nah dari pemeriksaan penunjang tentu saja kita perlu memeriksa darah rutin renal function test dan elektrolit fungsinya darah rutin kita mau menilai apakah pasien ada tanda-tanda mengalami inflamasi atau tidak ada tanda infeksi atau tidak kemudian renal function test kita mau menilai apakah pasien sudah ada tanda-tanda gagal ginjal atau belum apakah fungsi ginjal masih bagus atau belum kemudian kita lakukan juga pemeriksaan urinalisa dari pemeriksaan urinalisa kita mau melihat apakah pasien mengalami hematuria atau tidak mungkin secara kasat mata hematuria tidak terlihat namun secara mikroskopis bisa saja hematuria sudah terdapat terdapat dapat dilihat secara mikroskopis melalui kita lihat adanya eryterosuria kemudian juga kita bisa menilai adanya tanda-tanda infeksi salur kemi melalui kita lihat adanya leukosuria bakteruria maupun adanya nitrit nitrit ini penting karena ada beberapa bakteri contohnya ekterobacteriaceae seperti Ecoli penyebab ISK yang tersering itu bisa merupakan bakteri yang mengubah nitrat menjadi nitrit jadi kalau misalnya terdapat nitrit di ISK kita bisa mencurigai adanya infeksi dari matikola kemudian pH urin juga perlu kita nilai biasanya pada batu-batu asam urat itu biasanya bukan disebabkan karena kadar asam urin yang terlalu tinggi namun cukup dengan pH urin yang rendah itu juga bisa mengakibatkan suasana yang bagus untuk kemudian pembentukan batu asam urin dan atau kalau bisa kita lakukan pembentukan kultur urin namun biasa ini memerlukan waktu yang ini panjang kemudian analisa batu juga penting untuk kita lakukan untuk mengetahui jenis batu yang dimiliki oleh pasien dan juga untuk mencegah keadaan rekurensi nah sumber analisa batu ini dari mana tentu saja dari batu yang mungkin keluar spontan atau mengalami pasif stone apabila ditampung oleh pasien itu boleh kita jadikan sampel untuk dilakukan analisa batu namun kalau tidak maka analisa batu itu kita ambil sampelnya dari hasil pengeluaran secara aktif aktif stone removal sampel nah kemudian ini yang menarik pemeriksaan pencitraan jadi pemeriksaan pencitraan itu yang paling sederhana itu adalah pemeriksaan USG namun perlu kita ingat pemeriksaan USG ini sangat operator dependent jadi bisa saja pada saat saya melakukan pemeriksaan saya USG tidak ada tampak apa-apa namun ketika dokter lain memeriksa misalnya dokter Felix yang periksa tiba-tiba dia bisa dapat itu sah-sah saja karena penggunaan USG ini sangat operator dependent tergantung daripada kemahiran dan pengalaman daripada operator jadi pada kasus-kasus batu saluran kemi penting bagi kita untuk melakukan USG sebagai pemeriksaan awal untuk menilai apakah terdapat tanda-tanda batu di dalam ginjal ataupun dibuli ataupun terdapat tanda-tanda hidronefrosis biasanya kalau misalnya kita lihat dari sini ini adalah gambaran contoh gambaran batu jadi gambaran batu itu adalah gambaran hiper-echoic yang kemudian disertai dengan posterior acoustic shadow posterior acoustic shadow itu adalah bayangan yang terdapat di bawahnya kita bandingkan ini kan lebih hitam dibandingkan dengan daerah sekitarnya ini lebih tipo echoid dibandingkan daerah sekitarnya analoginya seperti ini kita bayangkan ada sebuah batu kemudian disinari oleh senter dari atasnya maka tentu di bawahnya akan menimbulkan bayangan bayangan di bawahnya inilah yang disebut dengan posterior acoustic shadow yang terlihat di sini kemudian yang penting lagi dari pemeriksaan USG adalah dengan rupa untuk membandingkan ginjal kiri dengan ginjal kanan kemudian walaupun pemeriksaan USG tidak bisa melihat adanya batu di ureter secara langsung ataupun tidak namun kalau misalnya gejala klinis pasien sudah mengarah ke batu ureter kemudian pada saat kita USG kita tidak terdapat batu di dalam ginjal kita bisa memprediksi ada atau tidaknya batu ureter kita lihat ada tanda-tanda hidronefrosis tanda-tanda hidronefrosis itu bagaimana kita lihat dari unit fungsional ginjalnya semakin mengecil disertai dengan melebarnya daerah yang berwarna hipoekoi ini atau yang mendekati kepada toksin ginjal ini bisa kita lihat dan selalu jangan lupa kita bandingkan kiri dengan kanan terutama bagi kita kalau misalnya masih pemula masih awal-awal kita harus selalu membandingkan kiri dengan kanan agar kita bisa mengetahui bagaimana mengalami kelainan nah ini ada contoh lain yang mana mengalami adanya batu di ginjal ini adalah gambar batunya gambar yang hipoekoi lebih putih kemudian disertai dengan adanya posterior akustik shadow di bawahnya kemudian selain untuk memprediksi bukan memprediksi selain untuk melihat adanya batu di ginjal kemudian kita juga bisa melihat adanya batu di buli jadi usb ini hanya berguna untuk melihat secara pasti adanya batu di ginjal ataupun adanya batu di buli kalau di ureter kita sifatnya hanya memperkirakan kemungkinan ada seperti itu nah kalau batu di blader nah ini melakukan usb nya ini adalah gambaran bladder nya ini dinding daripada blader ini yang berwarna hipoekoi ini ini adalah gambaran daripada urin kemudian yang hipoekoi yang lebih putih ini ini adalah gambaran batunya disertai tentunya dengan adanya posterior akustik shadow kalau misalnya dia berupa kista atau masa bukan batu maka gambarannya tidak akan memiliki posterior akustik shadow seperti ini jadi kalau misalnya kita sudah tampak ada gambar posterior akustik shadow maka kita sudah bisa tahu bahwasannya ini adalah sebuah batu penceritaan usb kemudian ini adalah pemeriksaan dengan menggunakan BNO atau fotopolous abdomen ya dari fotopolous abdomen yang penting adalah bagaimana kita mengetahui kira-kira di mana proyeksi dari lokasi ginjal nah kalau kita lihat ini adalah proyeksi daripada lokasi ginjal kanan ini proyeksi daripada lokasi ginjal kiri bagaimana cara mengetahuinya kita lihat saja ini adalah gambaran poste ke-12 biasanya dekat-dekat daerah situ kalau di ginjal kanan dia di bawah daripada poste ke-12 kalau di ginjal kiri mungkin dia setentang dengan pada poste ke-12 nah kita tarik apakah ada gambaran radio opak kalau misalnya ada gambaran radio opak maka kita langsung tahu ini adalah gambaran batu ini adalah kasus yang saya dapatkan terdapat batu dari foto sudah 2 tahun batu menumpuk seperti ini kemudian saat dilakukan pengeluaran batunya berukuran seperti ini dan yang dikatakan adalah pasien ini mengalami DM sehingga yang saya katakan lagi pasien hanya mengalami discomfort tidak ada nyeri tidak kolik sehingga selama 2 tahun ini pasien hanya berobat kampung sampai sudah tidak sembuh-sembuh baru kemudian pasien mencari pertolongan ke dokter itu perlu perhatian nah namun gimana kalau pasusnya pada batu-batu yang radiolusen kalau pada kasus radiolusen misalnya kita sudah yakin nih gejala klinis semua mengarah ke batu namun pada saat kita lakukan foto itu didapatkan gambar seperti ini bersih tidak terdapat ada tanda-tanda batu maka kita boleh melanjutkan ke pemeriksaan intravenous spirogram atau ATP yaitu dengan memasukkan kontras tanah intravena namun sebelum lakukan pemeriksaan itu tentunya kita harus tarik tahu apakah pasien sedang hamil atau tidak apakah pasien memiliki alergi terhadap kontras atau tidak atau apakah fungsi ginjal pasien pasti bagus atau tidak kalau misalnya fungsi ginjal pasien tidak bagus kemudian pasien sedang hamil atau memiliki alergi kontras maka itu tidak boleh kita lakukan pemeriksaan IVP jadi pada pemeriksaan IVP kalau sudah bisa kita lakukan langkah satu lagi kontra indikasinya kalau pasien sedang nyeri akut pasien yang sedang nyeri akut kalau kita berikan IVP kontras tidak akan diekspresikan melalui ginjal dia tidak bisa mengekspresi fungsinya tidak akan bagus sehingga kalau misalnya ada nyeri akut juga tidak boleh kita lakukan IVP nah kemudian pada pemeriksaan IVP selain menilai adanya atau tidaknya batu kita juga bisa menilai daripada fungsi dan anatomis daripada unit fungsional saluran kebing jadi pemeriksaan IVP itu adalah pemberian kontras kemudian kita lakukan foto serial selama 5 menit 10 menit 15 20 30 50 dan 60 menit sambil berubah posisi pada menit ke 50 pasien disuruh berdiri pada menit ke 60 pasien disuruh buang air kecil dan sebagainya nah itu fungsinya apa selain untuk mengetahui keadaan anatomis dari pasien juga untuk mengetahui bagaimana fungsi ginjal untuk mengekspresikan kontras tersebut ya nah ini kita sekarang fokus untuk mencari batu kalau untuk mencari batu kita lihat pada kasus ini pada menit ke 10 pada menit ke 10 kita lihat kontras sudah memenuhi daripada pelvicokalitis ginjal sampai ke ureter namun belum sampai ke buli masukkan sedikit masuk ke buli nah pada menit ke 15 kita lihat memenuhi pelvicokalitis masuk ke ureter dan sampai ke buli sudah penuh nah pada keadaan-keadaan seperti ini kita harus melihat kita bandingkan yang kiri dengan kanan pertama kita lihat di sini kalau yang sebelah kiri ini kita bandingkan dengan kanan yang lebih yang tampaknya lebih normal itu yang mana tentu saja yang sebelah kiri karena tidak terjadi pelebaran daripada sistem pelvicokalitisnya jadi penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana yang normalnya dulu baru kita bisa mengetahui yang abnormal kalau misalnya kita baru-baru saja kita belum bisa mengetahui yang mana normal dan abnormal maka cara yang paling aman untuk melakukannya adalah membandingkan kiri dengan kanan seperti itu kemudian kalau kita lihat hasilnya di sini kita lihat pada foto ginjal sebelah kiri itu kontras memenuhi daripada sistem pelvicokalitis turun sampai ke ureter sampai masuk ke buli-buli nah itu lancar semua tidak terdapat daerah-daerah yang hilang sementara di ginjal sebelah kanan kita identifikasi terlebih dahulu kontras sudah memenuhi daripada sistem pelvicokalitis namun di sini sudah terjadi pelebaran pelebaran ini merupakan indikasi atau marker bahwasannya sudah terjadi hidroneprosis dan mungkin sudah terjadi sedikit hidroureter kalau kita lihat sudah terjadi pelebaran daripada ureter kemudian kalau kita susuri ureter maka di sini akan terlihat daerah yang tidak dilalui oleh kontras kemudian akan bersambung lagi daerah yang dilalui oleh kontras nah daerah ini yang tidak dilalui oleh kontras ini disebut sebagai daerah feeling defect feeling defect ini menunjukkan bahwasannya kontras tidak bisa melewati karena adanya sembatan nah ini adalah khas pada batu dan ini juga posisinya sesuai dengan teori kita di awal dimana ada tiga tempat penyempitan daripada ureter yang pertama di sistem persimpangan pulfem stiko uretero junction kemudian adanya di persilangan arteri iliaka di sini di midwinter kemudian pada saat mau masuk ke blender jadi ini sesuai di sini mengalami midwinter maka kita bisa memprediksi batunya terdapat di lokasi tersebut oke itu IPP selanjutnya pemeriksaan gold standard nah gold standard untuk batu saluran kami adalah non-contrast scan karena dia bisa menilai hampir semua batu kecuali batu yaitu batu yang disebabkan daripada obat kemoterapi nah itu tidak bisa diteteksi daripada non-contrast CT scan kalau misalnya pasien memiliki faktor resiko tersebut maka pemeriksaannya adalah sambil kita berikan kontras jadi pasien CT scan dengan kontras namun kalau tidak cukup dilakukan dengan non-contrast CT scan nah membatas CT scan perlu pengalaman saya akui perlu pengalaman dan saya sendiri juga masih belajar tapi secara garis besar kalau misalnya didapatkan gambaran seperti ini nah ini adalah merupakan ini gambaran buli secara anatomis kita juga perlu menguasai secara anatomis dulu baru kita bisa tahu kira-kira sebuah tanda dimana nah ini kita lihat kalau misalnya ada gambaran hyperdense atau berwarna putih ini adalah tanda-tanda adanya batu dia putihnya sama seperti tulang dan pada pemeriksaan CT scan ini yang seperti yang saya katakan di awal dia pemeriksaan CT scan bisa menilai kekerasan daripada batu yaitu dengan satuan hornspin unit biasanya batu-batu kalsium oksalat maupun kalsium fosfat memiliki kerapatan atau satuan hornspin unit itu mencapai lebih dari di atas 1000 artinya batu yang sangat keras dan mungkin akan susah kalau misalnya ditetapasana dengan menggunakan SWL nah kita kembali ke kasus ini dari contoh foto CT scan ini adalah batu yang menyumbat di uretrofesical junction akibat dari sumbatan disini kalau kita lihat ke splice yang lebih atas maka akan didapatkan adanya ureter yang berdilatasi atau tanda-tanda sudah terjadinya hidroureter kemudian kalau kita lihat dari depan kita lihat ini adalah gambaran batu tadi yang sebenarnya disini kalau dipotongan kita lihat disini kemudian kita jalarkan sampai ke atas kita trafikorenalisnya sudah melebar trafikokalisis renalisnya sudah melebar maka sini sudah ada tanda-tanda hidroneprosis dan dengan lupa selalu kita bandingkan ginjal kanan dengan ginjal kiri ginjal kanan itu sudah lebih besar sementara ginjal kiri tidak membesar itu kira-kira cara membaca daripada CT scan nah kemudian kita masuk ke gunakalak sanaan sudah tahu batunya sudah tahu cara pengerakan dialosanya maka sekarang kita ke talak sanaan nah sebagai dokter umum pasien biasa datang dengan keluhan nyeri maka kita talak sanaan nyerinya karena talak sanaan nyeri seperti biasa kita menggunakan WHO step ladder sebagai panduan kita menilai daripada pas pasien kemudian kita sesuaikan namun kembali lagi terkadang ada pasien yang pasien harus yang hanya 4 mungkin 1-10 berapa pak 9 jangan langsung kita berikan objek ada juga cara kita untuk menilai apakah pasien benar-benar nyeri sehebat itu atau tidak dan kalau misalnya kita mau memberikan obat selalu mulai dari yang terendah bisa kita mulai dari pemberian parastamol ibuprofen sampai juga kita lakukan pemberian insight insight yang menjadi pilihan berusaha berupa natriubiclofenat karena natriubiclofenat berdasarkan penelitian berupakan insight yang paling efektif untuk menata laksana nyeri akibat daripada batu saluran kemi kemudian kita juga pada tata laksana perlu memperhatikan apakah ada tanda-tanda emergensi atau tidak seperti sepsis ataupun gagal injat kalau misalnya ada tanda-tanda emergensi seperti itu saya gerak kita rujuk ke spesialis urolog untuk dilakukan dekompresi dekompresi itu berupa pemasangan uretral ten ataupun dipasanglah nifrostoming percutan nah selain itu sebelum melakukan aktif stone tembupal bisa juga kita pertimbangkan untuk memberikan medical exclusive therapy pemberian medical exclusive therapy ini berupa insight seperti tadi pilihan tetap nantri mutilofenat kemudian alpha blocker itu bisa kita berikan tamsulosin 0,2 mg sampai 0,4 mg 1 kali sehari kemudian bisa juga kita berikan calcium channel blocker biasa berupa nipedipin kemudian namun kapan kita boleh memberikan medical exclusive therapy itu kita banyak pertimbangan kalau misalnya batunya asimtomatik tidak menimbulkan gejala ataupun pada kondisi-kondisi ukuran batu yang kecil misalnya batu ginjal berukuran di bawah 15 ml atau batu ureter di bawah ukuran 5 ml maaf batu ginjal di bawah 10 ml kalau batu ureter di bawah daripada 5 ml kemudian selanjutnya kita akan melakukan evaluasi secara berkala observasi tahunan itu dilakukan kepada batu di kaleks inferior asimtomatik yang berukuran kurang daripada 10 ml nah kalau misalnya dia terdapat pertambahan ukuran interval follow up nya kita pretendek dari yang 1 tahun menjadi per 6 bulan dan kemudian kita sarankan untuk melakukan intervensi kalau misalnya batu bertambah ukurannya lebih dari 5 ml contoh misalnya pasien medical fit up tiba-tiba pada saat foto ditemukan adanya batu kaleks inferior yang asimtomatik berukuran 3 ml kemudian kita anjurkan untuk follow up tahun berikutnya ukuran menjadi 9 ml kan ukuran masih di bawah 10 ml masih asimtomatik namun karena sudah pertumbuhan yang lebih dari 5 ml maka sudah boleh kita sarankan untuk dilakukan tindakan intervensi namun kembali lagi kita sebagai dokter hanya menyarankan kepada pasien pilihan-pilihan terbaik tetapi pilihan dan keputusan ada di tangan pasien kita harus menghargai prinsip autonomi kepada pasien kita nah ini kalau misalnya konsus emergensi apa yang akan dilakukan oleh seorang urolog itu biasanya akan dilakukan pemasangan nefrostomi perkutan maupun ureteral stand nah nefrostomi perkutan ini diindikasikan atau dipasangkan apabila sudah terjadi obstruksi daripada gijab jadi urin yang seharusnya bisa keluar namun kan disini terjadi obstruksi jadi tidak bisa keluar maka bagaimana caranya pun harus dikeluarkan agar pasien tidak jatuh atau memperbaiki yang sudah jatuh ke jangka ginjal nah dilakukan pemasangan selang dari perkutan perkutan melalui kulit dimasukkan sampai ke bagian LV untuk mengeluarkan urin melalui kantung ini nah dengan dikeluarkan ini biasanya fungsi daripada ginjal akan membaik kecuali kalau misalnya pasien sudah mengalami obstruksi selama lebih dari 3 minggu kalau bisa dia tanpa infeksi itu bisa mengalami gagal ginjal yang irreversible atau kerusakan ginjal yang irreversible kalau dia ditambah dengan infeksi maka apabila sudah 2 minggu saja dia bisa mengalami gangguan ginjal yang irreversible oke kemudian ada juga urethral stand akan disebut dengan digest stand itu adalah pemasangan selang baik dari urethra masuk ke buli memenuhi urethra sampai ke bagian daripada ginjal jadi ini diindikasikan untuk membuka daripada lumen urethra membuka lumen daripada urethra sehingga kalau misalnya adanya sumbatan dari kibat batu beserpihan batu-batu kecil batu masih bisa keluar atau mengalir akibat urethra yang sudah melebar kira-kira seperti itu prancifnya kemudian di sini di J stand itu bukan disjoki namun double J stand kenapa double J karena membentuk huruf J di bawah membentuk huruf J di atas jadi double J stand seperti itu dan kenapa perlu meringkar kenapa perlu ada huruf J ini adalah untuk menjaga agar stand tidak keluar karena ingat prinsipnya urethra akan berkontraksi untuk mengeluarkan benda-benda asing jadi kan stand ini kita pasang sebagai benda asing kalau misalnya benda asing masuk maka dia akan berkontraksi untuk mengeluarkannya nah supaya dia tidak turun ke bawah akibat kontraksi tersebut maka dipasanglah semacam penyangga seperti itu di atas kira-kira seperti itu prinsipnya kemudian ini adalah indikasi dilakukan tata laksana aktif yaitu aktif tone removal jika pasien memiliki pertambahan ukuran batu kemudian memiliki resiko tinggi terdiri pembentukan batu ini artinya bukan pasien yang tidak ada batu tapi beresiko tinggi langsung kita kata kan enggak artinya pasien yang sudah ada batu dan dia memang memiliki resiko tinggi maka itu langsung saya indikasikan untuk tone removal supaya jangan sampai batunya semakin aman semakin membesar dan memperburuk kondisi daripada pasien kemudian adanya juga obstruksi yang disebutkan oleh batu infeksi saluran keming kemudian adanya batu yang menimbulkan gejala seperti nyeri atau hematuria jadi hematuria ukuran berapapun itu langsung indikasi untuk dilakukan kelaksana stonting removal kemudian ukuran batu di atas 15 mili atau ukuran batu di bawah 15 mili jika observasi bukan membuatkan pilihan terapi kemudian preferensi pasien adanya komorbilitas daripada pasien dan keadaan sosial pasien keadaan sosial pasien misalnya contoh pasien seorang pilot kalau misalnya seorang pilot mengalami polik di tengah-tengah penerbangan itu kan berbahaya memahayakan jawab jadi kita harus sarankan untuk dilakukan active stone removal namun kembali lagi ingat ini indikasi di atas kertas tetap kita sarankan kepada pasien yang terbaik namun pilihan tetap ada di tangan daripada pasien nah ini kira-kira beberapa contoh tindakan active stone removal yang akan dilakukan oleh urtolog nah ini adalah yang pertama adalah URS URS itu adalah menggunakan selang uretroskop masuk dari uretra kemudian dari buli menuju ke uretra untuk mengeluarkan batu kalau misalnya batu yang terlalu besar bisa dihancurkan dulu dengan menggunakan kekuatan pneumatik kekuatan mekanik ataupun kekuatan laser itu tertentu dari preferensi urolog dan juga dengan faktor risiko dan risiko masing-masing kemudian ada juga RIRS atau retrograde intrarenal surgery itu adalah memasukkan selang uretroskop yang fleksibel melalui uretra masuk ke buli kemudian masuk ke ureter sampai bisa sampai ke ginjal untuk mengeluarkan batu kira-kira hampir mirip dengan uretrorenoskopi atau URS hanya saja kalau RIRS biasanya lebih fleksibel oke kemudian ini adalah extra corporeal shockwave lithotripsi atau OSWL lithotripsi artinya penghancuran batu shockwave dengan gelombang kejut extra corporeal artinya di luar daripada tubuh jadi OSWL merupakan pemberi penakasanaan yang paling non-invasif jadi pasien dalam kondisi sadar dikidur kemudian dengan menggunakan gelombang kejut batu akan dihancurkan batu bisa bisa dilakukan di apabila batu terdapat di ginjal atau di ureter ini merupakan satu indikasi untuk dilakukan ESWL namun ada batasannya kalau misalnya batu sudah lebih dari 2 cm atau poinnya 2 cm maka kita kurang mempertimbangkan daripada ESWL kenapa? karena pada kondisi batu sudah lebih dari 2 cm kita perlu memperhatikan atau kita takutkan apabila serpian-serpiannya nanti malah memenuhi daripada ureter jadi prinsipnya ESWL itu batu dihancurkan kemudian diharapkan bisa keluar bersama dengan urin kalau misalnya ukuran yang terlalu besar di atas daripada 2 cm takutnya ketika kita hancurkan batu malah batu tersebut menyumbat daripada rumen ureter itu disebut dengan stain fraser nah pada kondisi-kondisi tersebut maka diperlukan lagi tindakan kedua tindakan URS untuk pemasangan stain oleh karena itu biasanya kalau sudah di atas 2 cm maka tidak diindikasikan lagi atau dipilihlah pilihan yang lain oke kemudian penatakan berikutnya itu adalah tekutanius nifroikotripsi atau PNL yaitu perkutan melalui kulit masuklah neproskop ini adalah selang neproskop masuk ke ginjal kemudian untuk dilakukan penghancuran batu dan ekstraksi dikeluarkannya batu nah ini biasa diindikasikan untuk batu di ginjal yang berukurannya besar dan ini sekarang menjadi favorit kenapa? karena jika dimandingkan dengan operasi terbuka jadi kalau misalnya kita mau mengukur keberhasilan daripada suatu tindakan terhadap batu saluran temi ada namanya stone free rate yaitu angka bebas batunya nah stone free rate pada pada operasi terbuka dibandingkan dengan perkutanus nifroikotripsi tidak lebih superior artinya jika dibandingkan keduanya itu imbang-imbang saja namun angka recovery-nya itu perkutanus nifroikotripsi lebih cepat juga dengan secara estetik bukanya lebih kecil hanya sekitar 2 cm sampai 5 cm kira-kira seperti itu makanya perkutanus nifroikotripsi sekarang merupakan favorit dan merupakan pilihan utama kalau misalnya batu berukuran lebih dari 2 cm atau lebih besar nah ini kan beberapa contoh tindakannya kita sudah tahu maka kapan kita pakai URES RIRS PNL atau SWL kita lihat satu persatu kalau dari batu ginjal kalau batu berukuran lebih dari 2 cm seperti saya kata-kata tadi pilihan pertama kita adalah PNL kemudian boleh RIRS atau SWL dan batu operasi terbuka namun kita perhatikan kalau misalnya batu terdapat di valix inferior dengan ukuran 10-20 mili kita perhatikan kalau dia bukan batu kalis inferior maka semua kondisinya setara boleh RIRS SWL atau PNL tidak masalah namun kalau misalnya dia berukuran 10-20 mili dan di kalis inferior kita harus menilai terlebih dahulu ada tidak faktor penghabatnya contoh adanya sudut antara pelvic dengan kalis yang curam kemudian adanya infantibular somfit atau kalisnya berukuran pendek nah itu merupakan kalis yang panjang itu merupakan faktor risiko atau faktor penghambat sehingga SWL tidak menjadi pilihan utama seperti itu jadi kalau misalnya ada faktor penghambat maka pilihan utamanya RIRS atau PNL dulu baru kita pilih SWL kalau tidak ada seimbang semuanya kalau di bawah 10 mili tentu saja pilihan utamanya adalah SWL atau RIRS sebagai tata aksana yang non-invasif kemudian kalau misalnya tata aksan aktif batu di ureter itu kita bagi di proximal dan distal setara garis besar itu sebenarnya sama saja kedua-duanya kalau misalnya sudah lebih dari 10 kita pilihan utamanya URS baru SWL baru yang terakhir kalau tidak bisa juga setara besar itu baru lakukan laparoscopic atau operasi terbuka kalau di bawah 10 mili atau di bawah 1 cm maka itu pilihan utamanya adalah SWL dan URS nah apa bedanya antigrat dan retrograt kalau retrograt itu masuknya dari bawah dari ureter masuk ke buli masuk ke ureter kalau di antigrat itu maksudnya adalah dari perkutan seperti pemasangan neprostomy tadi seperti itu ya oke kemudian batu buli pada tetap batu buli sebenarnya prinsipnya bersama kalau misalnya dia sudah besar lebih dari 20 mili mungkin litotipsi endoskopik sudah tidak bisa menjadi pilihan maka perlu dilakukan operasi terbuka kalau misalnya masih di bawah daripada 2 cm tentu saja kita utamakan terlebih dahulu kalau bisa dilakukan endoskopik baru kalau tidak bisa baru dilakukan operasi terbuka begitu juga dengan anak-anak oke jadi kita masuk ke bagian paling penting bagian paling penting sebagai doktor umum adalah bagaimana caranya kita bisa mengedukasi pasien jadi pasien-pasien yang sudah pernah mengalami batu saluran kemi itu harus kita edukasi agar tidak terjadi agar tidak terulang kembali batu saluran keminya cairan itu diharapkan mencapai 2,5 sampai 3 liter per hari untuk mencapai urin 2 sampai 2,5 liter kemudian kita hindari juga minuman-minuman bersoda atau black tea karena seperti saya katakan tadi minuman-minuman soda dan black tea ini bisa meningkatkan dia mengandung banyak jat yang bisa membentuk batu contohnya itu adalah oksalat dan fosfat dan juga minuman soda biasanya itu mengandung futrosa futrosa itu merupakan promotor terbentuknya batu karsin oksalat itu nah kalau misalnya pasien sulit untuk minum dalam sehari itu 2,5 sampai 3 liter boleh kita ajarkan kepada pasien yang namanya circadian drinking circadian drinking itu artinya minum yang terjatwal artinya kita ajarkan pasien untuk bagaimana caranya minum yang dimiliki terjatwal misalnya jam 7 pagi minum 250 cc jam 8 pagi minum 250 cc dan seterusnya seperti itu sampai mencapai target yang diiminkan kemudian selain daripada cairan makanan juga dia yang harus seimbang dimana natrium harus kurang dari 2,3 gram karena makanan yang mengandung natrium yang tinggi ataupun mengandung kudang tinggi itu meningkatkan resiko terbentuknya oksalat di dalam urin begitu juga dengan protein dan kalsium harus dibatasi kemudian tentunya kalau bisa kita tingkatkan jadjet inhibitor daripada terbentuknya batu seperti citrat harus kita tingkatkan citrat itu biasa terdapat dari lemon-lemonan jeruk atau golongan citrus seperti itu kemudian oksalat juga harus rendah makanya menandung oksalat harus rendah dan makanya menandung kurin juga harus rendah nah gaya hidup ini juga tamparan bagi saya dan Felix BMI harus dijaga akal normal olahraga harus cukup dan diabetes harus terkontrol penting bagi kita untuk menjaga kontrol diabetes karena pada pasien-pasien dengan diabetes belitus komplikasinya itu bisa dari ujung rambut sampai ke ujung kuku kaki jadi kita harus menjaga atau menjaga suasana di mana diabetes atau gula darah pasien terkontrol agar kalaupun misalnya terbentuk batu atau laksana kita lebih mudah itu kira-kira oke jadi saya kira itu saja dari saya hari ini yang bisa saya sharing kalau misalnya ada yang kira-kira teman-teman kurang berkenan saya mohon maaf kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh nanti kita sama-sama sharing sama-sama diskusi saya juga masih belajar yang paling penting di masa-masa seperti ini kita semua tetap semangat tetap berkarya saya bangga sama muslimin dharma atau usub mereka bisa berkreasi berkreatifitas menentu acara-acara seperti ini akhir kata saya ucapkan kalau misalnya tidak ada perlu di rumah saja kalau misalnya harus keluar rumah tetap ingat 3M memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak terakhir saya kembalikan ke moderator terima kasih oke terima kasih kepada Dr. Steven yang telah memperkan materinya sangat prinsi dan sangat luar biasa ya dok jadi ini kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah hadir di kolom chat yaitu ada dari Erlika permisi dokter saya Erlika dari FKUMI ingin bertanya apakah infeksi saluran kemi memiliki hubungan dengan batu saluran kemi terima kasih dokter oke nah jadi infeksi saluran kemi dan batu saluran kemi ini merupakan dua diagnosa yang saling tumpang tinggi jadi kalau misalnya ISK bisa juga merupakan sebagai faktor risiko terbentuknya batu seperti kalau misalnya mengalami infeksi bakteri-bakteri pemaca urea itu bisa terbentuknya batu MAP namun bisa juga malah batu saluran keminya yang menulakan ISK misalnya pada kondisi-kondisi morfologi daripada batunya yang tajam sehingga melukai daripada lumen uniter atau lumen daripada gelum atau di genital itu bisa mengakibatkan sampai terjadinya infeksi saluran kemi kira-kira seperti itu jawabannya jadi dia berhubungan dia sangat berhubungan namun kita harus tahu mana penyebabnya terlebih dahulu seperti itu oke pertanyaan selanjutnya dokter permisi dokter saya risiko dari Uni Sula ingin ikin bertanya dokter untuk pemeriksaan pada colok dubur yang terdapat terdapat adanya batu di buli itu untuk cara pemeriksaannya bagaimana dokter untuk pemeriksaan pada colok dubur yang terdapat adanya batu di buli untuk cara pemeriksaannya bagaimana dokter mungkin pertanyaan begitu dok oke oke jadi pemeriksaannya itu berupa palpasi dimarumar ya jadi satu tangan kita masuk daripada anus kemudian satu tangan kita sambil melakukan palpasi daripada daerah sumprasintisis kemudian pada saat kita melakukan rekastusi dan palpasi kita pertemukan sehingga bisa mempalpasi secara tidak langsung daripada buli namun batu hanya akan terabat kalau misalnya ukuran batu cukup besar sampai memenuhi daripada ruangan buli kalau misalnya masih batu kecil-kecil misalnya masih berupa 1 cm bisa tidak terabat tapi palpasinya berupa palpasi manual ini dokter pertanyaan selanjutnya dari Windy Yonak Selamat malam dokter terima kasih atas materinya saya Windy dari FK USU 2017 izin bertanya dok bagaimana terapi atau tetal asana yang preferable pada anak-anak di bawah 8 tahun dengan batu ginjal yang lebih rumit untuk tetal asana misalnya batu tahun apakah tetap dilaksanakan PCNL dok terima kasih oke bagus pertanyaannya ya terima kasih jadi prinsipnya kalau pada anak-anak terapinya itu sama namun yang menjadi pilihan kalau misalnya batu-batu yang sulit seperti batu sakon pilihan utamanya tetap merupa PNL karena kalau misalnya kita lakukan perlaksanaan ESWL takutnya kalau misalnya batu sakon bisa terjadi setenis terasa tadi jadi pilihan utama kita tetap PNL karena di berbagai jurnal juga ditunjukkan bahwasannya angka stone free rate kalau misalnya pada kasus suatu anak yang paling bagus adalah dengan menggunakan PNL namun PNL yang dimodifikasi PNL dimodifikasi itu artinya kita memasukkan neproskopi yang berukuran lebih kecil dibandingkan dengan neproskopi pada orang dewasa atau kita menggunakan neproskopi dewasa dengan ukuran paling kecil itu juga bisa kita akali sehingga mencegah terjadinya kerusakan jinjal yang lebih masif dibandingkan pasien dewasa kira-kira seperti itu jadi jawabannya tetap sama pilihan kalau pasien batu kompleks seperti pahun pilihan kita tetap PNL seperti itu terima kasih Pertanyaan selanjutnya selamat malam dokter perkenalkan nama saya Kevin dari FKUSU ingin bertanya berapa lama DG-San boleh terpasang di dalam tubuh dok apakah bisa menimbulkan infeksi dok karena alat itu termasuk benda asing terima kasih dok oke pertanyaan yang bagus jadi DG-San itu berbeda masing-masing jenisnya ada berbagai macam bahan yang digunakan namun secara umum biasa kita lakukan pemasangan di disedro 1 bulan sampai 3 bulan setelah 1 bulan sampai 3 bulan itu kita tidak boleh kita sudah sarankan untuk dituarkan mengapa? karena selain bisa menyebabkan infeksi benda asing tersebut kan juga tadi kalau kita masih ingat teori nukleasi juga merupakan faktor resiko terbentuknya batu jadi biasanya bisa kalau sudah dipakai terlalu lama misalnya pasien yang lama kontrol pasien disarankan kontrol 3 bulan namun 5 bulan 6 bulan baru datang biasa di sepanjang di sepanjang digitannya itu sudah ada mulai kita kekal batu jadi kalau ditanya berapa lama tergantung jenisnya namun biasanya 1 bulan sampai 3 bulan seperti itu oke dokter ini ada dari pertanyaan dari Nur Fitriya itu ada 3 pertanyaan dok jadi saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan pertama permisi dok terima kasih untuk penjelasannya saya Nur dari Unsoed izin bertanya dok atau new atau baku asimptomatik yang bisa dievaluasi apa saja dok dan perlu kontrol berapa lama atau kapan dirizuk ke spesialis urologi oke saya jawab dulu atau gimana jawab dulu dok gak apa-apa iya dok jawab dulu jadi oke saya jawab dulu ya jadi kalau misalnya batu itu kita tengok kita harus melihat dulu lokasinya dimana kalau misalnya di ureter batu di bawah 5 mili itu ada tempatnya untuk kita lakukan observasi kita harapkan batu bisa keluar secara spontan nah kalau misalnya batu terdapat di ginjal itu biasanya di bawah ukuran 10 mili itu bisa ada tempatnya untuk melakukan observasi terlebih dahulu nah jangka waktunya berapa lama kita boleh memberikan jarak evaluasi per tahun setiap setahun sekali kita kita evaluasi atau tiba-tiba di tengah perjalanan satu tahun itu pasien timbul gejala maka itu bisa langsung kita tetap laksana kapan kita rujuk ke urolog apabila kalau misalnya medical exclusive therapy tidak bisa kita lakukan atau ada indikasi-indikasi active stone itu harus langsung kita rujuk atau ada juga tanda-tanda emergensi tadi seperti area tepsis atau pada ginggal langsung kita rujuk ke spesialis urolog untuk tetap laksana oke dokter saya lanjutkan yang untuk pertanyaan kedua untuk pemberian alpha blocker dan CTB apakah harus diberikan pada semua pasien BSK dok manfaat pemberian CTB bagaimana ya dok oke jadi pemberian daripada alpha blocker dan CTB itu hampir kita berikan pada semua pasien namun apabila kita mau melakukan adanya active stone pinupel maka kita rujuk biar dokter spesialis urolognya yang memberikan kalau misalnya kita mau memberikan medical exclusive therapy maka boleh kita berikan alpha blocker dan CCB kalau misalnya alpha blocker fungsinya itu untuk melebarkan daripada otot polos sehingga gampang batunya gampang keluar kalau misalnya CCB sampai sekarang sebenarnya masih diteliti karena masih kontroversial namun pilihan yang kita berikan biasanya dipadipin kalau mekanisme sendiri jujur saya sendiri juga belum tahu gimana kira-kira dipadipin jadi pertanyaan ketiga ini suasana terlalu asam atau basah dijelaskan merupakan faktor predisposisi dari batu cara agar pH urin seimbang itu bagaimana dok ya kembali lagi supaya pH urin seimbang ya kembali dimilai lagi daripada apa asupan yang kita makan dan apa asupan yang kita konsumsi kemudian diikuti dengan pola hidup yang sehat jadi mungkin terdengarnya jawaban yang namun ini memang benar harus dilakukan karena kalau makanan kita terlalu tinggi urinnya asura tinggi maka urinnya otomatis jadi semakin asam seperti itu jadi semua bergantung daripada pola asupan makanan kita dan pola hidup sehat jadi dokter ada pertanyaan selanjutnya itu dari Foni selamat malam dokter saya Foni dari SK USU ingin bertanya ada dua pertanyaan ini dok yang pertama tata laksana awal apa yang dokter dapat tata laksana awal apa ya dok yang dapat diberikan pada pasien yang sudah hidronefrosis di fascus primer pertanyaan kedua apakah ada profilaksis yang dapat diberikan pada pasien untuk mencegah recurrence daripada BSK ini dokter terima kasih dokter oke jadi kalau misalnya pasien dengan hidronefrosis tata laksana yang kita lakukan apa jadi kalau misalnya pasien ada nyeri ya tidak tata laksana nyerinya tapi kalau hidronefrosisnya itu kita tidak bisa melakukan apa-apa selain kita rujuk karena untuk tata laksana hidronefrosisnya sendiri urolog sendiri nantinya akan melakukan pemasangan daripada neprostomy atau pemasangan daripada stand dan berkejalan itulah makanya kenapa harus kita rujuk langsung ke urolog kalau misalnya profilaksis untuk mencegah recurrence itu lebih ke daripada gaya hidup dibandingkan dengan konsumsi makanan jadi disini terlepas saya tidak menyinggung mengenai obat-obatan herbal ya ini saya hanya fokus pada treatment-treatment kalau misalnya untuk mencegah profilaksis itu tetap dari gaya hidup terutama mengkonsumsi cairan yang banyak seperti itu oke baiklah dokter kepada para peserta web class apakah ada yang oh ini ada satu pertanyaan lagi dokter baru masuk itu dari putri siregar selamat malam dokter izin bertanya untuk mengevaluasi batu atau tah per tahun tadi item yang harus dievaluasi apa aja ya dok apakah dari hasil lab atau gejala agar kita tahu apakah ada progresivitas batu batunya dok oke itu pertanyaan yang bagus jadi kalau kita membuka evaluasi pasien yang bisa kita periksakan itu adalah BNO dan urinalisa dari BNO kita bisa menilai apakah ada terdapat progresivitas daripada batu kalau batunya radio opak namun kalau misalnya batunya radio lusen yang mau tak mau kita harus mengalami pemberitaan CT scan berkala setiap tahunnya kemudian dari urinalisa juga kita nilai apakah ada kondisi-kondisi mengalami infeksi pada kondisi pada saat dia datang ke robot kita ataupun dari secara klinis kalau misalnya yang awalnya tidak bergejala kemudian menjadi gejala itu bisa jadi karena batunya sudah sangat besar atau batunya sudah menyebabkan sekarang tidak bisa seperti itu namun item yang kita gunakan untuk kalau misalnya mengevaluasi pasien per tahun itu adalah BNO fotokolos kepada para peserta web kelas main FKUSU apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi kepada dokter jika ada bisa diketik melalui kolom set ataupun bisa langsung open link para peserta oke baiklah mungkin sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dokter daripada para peserta mungkin sudah cukup jelas semua permasalahan dan mengenai batu saluran gemi ini jadi teman-teman sebelum kita mengakhiri sesi ini terima kasih Terima kasih.